Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Di antara sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan Dan banyak dilakukan di antara kita adalah Adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran Akan tetapi kita perlu mengingat yang diminta daripada kita ketika membaca Al-Quran adalah tadabur dan juga khusyuknya Sebagian orang terlalu terfokus kepada jumlah Misalkan hari ini saya sudah membaca satu lembar atau dua lembar, tiga lembar Hari ini saya sudah membaca satu hizib, seperempat hizib Hari ini saya sudah membaca satu jus, dua jus dan yang lain sebagainya Terlalu terfokus kepada jumlah sehingga dia melalaikan inti sari daripada membaca Al-Quran itu sendiri Yaitu tadabur dan juga khusyuk Ketika membaca Al-Quran kita menghayati ma'ana-ma'ananya di dalam Al-Quran Ketika kita membaca Al-Quran kita meresapi, mema'nai bahwa Allah SWT sedang berbicara kepada kita di saat kita membaca Al-Quran Ketika seseorang sedang melakukan sholat, dia berbicara kepada Allah SWT Ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka dia sedang berbicara kepada Allah SWT Akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah SWT yang sedang berbicara kepada kita Maka kita membaca Al-Quran dengan tadabur, dengan khusyuk, dengan mema'nai ma'ana-ma'ananya Sambil meresapi bahwa yang sedang berbicara yaitu Allah SWT Allah sedang berbicara kepada kita Maka jika Allah, kedudukan Allah tinggi di hati kita Maka sudah pasti kita juga akan mengagungkan firmannya Allah SWT Dengan banyak membaca Al-Quran, dengan tadabur, dan juga dengan khusyuk Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari liburan Ramadan Melainkan Allah telah memberkahi kita dengan cahaya firmannya Allah SWT Amin, Allahumma amin Wa salallahu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alamin